Kepadaan api seketika membesar, melahap salah satu SPBU di kawasan Galur, Johor, Baru, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi. Tak hanya meludeskan satu mesin pengisian BBM di lokasi, tetapi api juga membakar sebuah sepeda motor usai mengisi BBM. Takut akan terjadi ledakan, petugas SPBU mencoba memadamkan api dengan apat. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Setelah satu jam, api akhirnya dapat dipadamkan dengan mengerahkan lima unit mobil damkar. Menurut salah satu petugas SPBU, api pertama kali muncul dari sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin sepeda motor yang menimbulkan percepkan api hingga menyambar ke mesin pengisian di dalam SPBU. Ini tadi pengisian, udah beres. Setelah jarak satu meter atau jarak satu setengah meter, itu motor terus disela langsung menyala. Maka nyambar ke busi, apalagi masih disela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya. Sementara itu guna dimintai keterangannya lebih lanjut, petugas SPBU bersama security dan peningan darah sepeda motor yang berada di lokasi langsung diamankan polisi. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani kepolisian Ponsek Johar Baru, Jakarta, Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ayus Polaporti. Video mati keluarga merekam kebobaran api besar yang membakar sebuah minibus di halaman rumah di Jalan Dr. Samratulangi, Menteng, Jakarta, Pusat, Senin Dinihari. Petugas Sudin Gulkarma sektor Menteng langsung melokalisasi api agar tidak menyebar ke objek lainnya. Setelah satu unit mobil damkar dan empat personel dikerahkan, api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api juga berasal dari course lighting listrik di bagian mesin minibus. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kasus ini ditangani Ponsek Menteng, Jakarta, Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ayus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Arlisa Hadi. Dan saya Fram, sedia pemirsa kembali hadir. Memani Anda dalam AIS yang hari ini. Selain tiga berita tomat tadi, pemirsa AIS yang juga menghanjunguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan AIS yang pada hari ini, pemirsa kita awali dari pesisir selatan Sumatera Barat, di mana sebuah minibus menabrak pengendara spena motor dari arah berlawanan. Akibatnya pemirsa, dua orang pengendara motor terpental dan mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini, dampak sebuah minibus melaju dengan kecip dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, AIS melaporkan. Sementara itu, pemirsa aksi pencurian tas dari dalam mobil box di kebupaten Tulang Bawang Lampung terekam CCTV. Pelakui berjumlah dua orang beraksi memanfaatkan situasi saat sopir menurunkan barang di toko. Aksi pencurian tas milik sopir mobil box di kawasan Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang Lampung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman video terlihat pelaku yang berjumlah dua orang memanfaatkan situasi saat sopir tengah menurunkan barang dari dalam mobil box ke salah satu toko. Salah satu pelaku kemudian mendatangi mobil box yang tengah terparkir, sedangkan satu lainnya memantau situasi. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan menggondol tas yang berisi ponsel dan uang ratusan ribu rupiah. Aksi pelaku sempat terpergok pemilik toko, namun pelaku langsung tancap gas dan berhasil meraihkan diri. Atas kejadian ini korban telah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, AY News melaporkan. Tiga jam pret seorang wanita pesepeda di jalan Natuharari, Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya diringkus. Aksi para pelaku yang membuat korban terjatuh ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Tim Unit 2 Subdit Datan Ras di Reskrimu Polda Metro Jaya bersama Polsek Menteng, Jakarta Pusat bergerak cepat memburu jam pret seorang wanita pesepeda yang terjadi di jalan Natuharari, Menteng. Satu pelaku berinisial BG ditangkap di jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. BG tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian merikus pelaku lain berinisial AW di rumah Susun Pinus juga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi dari BG dan AW, polisi kemudian merikus pelaku terakhir berinisial AK di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku memiliki peran berbeda. BG sebagai pengendara motor, AW eksekutor, dan AK sebagai penadah. Bersama barang bukti telepon genggam hasil kejahatan dan alat isap sabu yang ditemukan, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kawanan Jambret merampas telepon genggam mirip suara wanita yang bersepeda di Jalan Ratu Harari, Mentek, Jakarta Pusat, 24 Januari lalu. Kencangnya tarikan pelaku membuat korban yang hilang kesimbangan hingga terjatuh. Peristiwa ini viral setelah rekaman kamera pengawas diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Rani Sanjaya, INews, melaporkan. Pemirsa terlilit utang seorang pria nekat menjamberet ponsel penjalan kaki di Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku pun terkam kamera pengawas. Penjamberetan di Jalan Kopo, kota Bandung yang menarikkan seorang perempuan penjalan kaki sebuah gang terkam kamera pengawas. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menemput telepon genggam korban dan kabur. Sotok korban berteriak hingga terdengar anggota kepolisian yang tengah bertugas. Pelaku yang adalah warga Majelaya kini mendekat di Jeruji Besi. Pelaku nekat menjamberet kartelit utang pinjol dan biaya kebutuhan hidup keluarga. Hasil pemeriksaan sementara bahwa alasan pelaku itu adalah untuk memenuhi kebutuhan membayar hutang akibat dari kebutuhan keluarganya dan sekolah anaknya. Dan pelaku baru kali ini melakukan kejahatannya. Yang diambil apa? Yang diambil adalah satu buah handphone merek Realme 9. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pencurian kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupiter Mailata, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!